Hai netizen dan juga pendengar Radio El Sinta 90 FM, berikut ini kumpulan video viral yang dirangkum oleh tim redaksi Radio El Sinta. Video viral pertama datang dari negeri China yang mengalami kebakaran besar di kuil Provinsi Gansu. Sebuah video yang dibagikan di media sosial menunjukkan patung Shanden Great Buddha Temple di Kabupaten Shanden Provinsi Gansu terbakar pada Senin 24 Juli dini hari. Setelah api dipadamkan, patung Buddha tampak masih utuh sebagian, tetapi beberapa bangunan kuil hancur. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Propaganda Lokal pada selasa 25 Juli mengkonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut dan peninggalan budaya kuil tersebut tetap tidak rusak dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Video viral kedua datang dari Yunani yang mengalami kebakaran hutan diakibatkan oleh gelombang panas dan menewaskan tiga orang. Kebakaran hutan yang melanda Pulau Rhodes di Yunani selama lima hari memaksa ribuan orang termasuk turis mengungsi pada Sabtu 22 Juli lalu. Petugas pemadam kebakaran didukung oleh pengebom air udara serta bantuan oleh Slovakia terus berjuang memadamkan api yang membakar Pulau Rhodes saat gelombang panas melanda negara tersebut. Namun naas, dua pilot dilaporkan tewas ketika pesawat pengebom air mereka jatuh saat berjuang melawan kebaran api. Selain kedua pilot itu, seseorang juga ditemukan dalam keadaan hangus di Pulau Evia, Yunani pada hari Selasa 25 Juli yang lalu. Departemen pemadam kebakaran Yunani mengatakan pesawat Kanada Air jatuh ke jurang dekat tempat kebakaran dimulai pada hari Minggu. Cuplikan di IRT TV negara menunjukkan pesawat memotong pohon sebelum jatuh terlebih dahulu dan meledak. Video viral selanjutnya datang dari negara Timur Tengah. Menara Masjid berusia 300 tahun di Irak Selatan dihancurkan. Menara Masjid berusia 300 tahun di kota Basra, Irak Selatan dihancurkan untuk membuat jalan bagi perluas jalan pada Jumat 14 Juli 2023. Tindakan itu membuat warga marah, otoritas agama dan budaya yang mengancamnya sebagai erosi warisan budaya Irak. Menara Siraji setinggi 11 meter berdiri pada 1727. Bangunan ini dan masjidnya direbukkan oleh bulldozer saat fajar pada Jumat pagi. Rencana Gubernur Basra al-Sa'ad al-Idani memindahkan menara untuk mengakhiri kemacetan lalu lintas di kota tersebut. Diketahui oleh otoritas agama dan budaya termasuk pejabat wakaf dan barang antik muslim suni. Namun, mereka mengatakan itu seharusnya dilestarikan dan dipindahkan daripada dihancurkan. Video viral terakhir sekaligus menutup video viral pekan ini datang dari Israel. Pasalnya, sebuah mobil melaju melewati kerumunan pengunjuk rasa di Israel pada Senin 24 Juli. Tidak ada korban jiwa dilaporkan, namun insiden itu melukai tiga orang yang sedang melancarkan aksi. Pelaku merupakan warga komunitas Israel dan polisi mengklaim sudah menangkap pelaku tersebut. Netizen dan pendengar, itulah sejumlah video viral yang dirangkum oleh tim redaksi Radio El Sinta. Ikuti terus video viral dari tim redaksi El Sinta dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton!